Ya, baik. Ibu dan Bapak, saya akan mulai untuk memberikan informasi terkait ujian sekolah tahun 2022 dan di sini termasuk ujian tulis maupun ujian praktik yang akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, sebelumnya saya memulai dulu dengan menginfokan kepada kita semua bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 kami menerima surat edaran tentang pelaksanaan ujian sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di mana surat itu diedarkan sesuai dengan nomornya 4917 PK07 PSMA. Nah, di sini menyatakan atau menerangkan tentang bagaimana pos ujian sekolah yang dilaksanakan oleh kita semua, ya terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah Kabupaten Bogor khususnya. Nah, melalui pengawas kami diinfokan terkait dengan hal tersebut. Nah, Ibu dan Bapak, untuk juga pelaksanaan ujian yang diterangkan di dalam surat edaran tersebut, kita diarahkan masih dengan sistem daringnya atau dalam jaringan terkait dengan keputusan empat menteri, di mana ada di dalam surat edaran nomor 2 tahun 2002 tentang diskerasi pelaksanaan. Keputusan empat menteri dalam setiap kegiatan terkait kondisi masa pandemi COVID-19 yang memang sampai saat ini belum bisa diatasi atau masih dalam kondisi yang masih perlu kita jaga, kondisinya sehingga nanti apapun dampak terhadap pelaksanaan kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, kemudian jadwal yang diberikan pun cukup leluasa. Dari jadwal yang ada, kita boleh diberikan waktu dari tanggal 14 sampai tanggal 31 itu terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah, khususnya di bulan Maret di tahun 2022. Nah, setelah kami menerima dari penjelasan ini, maka kami di sekolah membentuk tim di mana tim kami ini adalah tim panitia ujian sekolah, ujian praktik, dan juga tryout. Baik itu tryout penabur, maupun juga tryout mandiri yang dilakukan oleh semak penabur kota wisata. Nah, baik Ibu Bapak, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini diberikan bahwa ketentuan dari satuan pendidikan terkait dengan kelulusan siswa kelas 12 oleh rapat Dewan Guru dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian memperoleh nilai sikap atau nilai perilaku minimal baik. Nah, kemudian yang ketiga, lulus ujian sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Ibu dan Bapak boleh dilihat, ini adalah nilai akhir ujian sekolah untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, setiap mata pelajaran yang melaksanakan ujian praktik minimal 55. Jadi, ada mata pelajaran yang punya ujian praktik, tapi ada mata pelajaran juga yang tidak dengan ujian praktiknya. Nah, khusus di sini, poinnya untuk nilai akhir ujian sekolah setiap mata pelajaran yang melakukan ujian praktik itu minimal 55. Diperoleh dari 15% nilai ujian tulis ditambah 15% ujian praktik ditambah 70% nilai portfolio. Nilai portfolio di sini, ini adalah nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Ibu Bapak ini cukup proporsional, di mana BPK Penabur khusus untuk jenjang SLTA membagi formulasi ini, sehingga kita bisa lihat bahwa nilai ujian sekolah itu adalah nilai yang pure, diambil atau disatukan dari seluruh kegiatan pembelajaran selamat siswa, menyelesaikan studinya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, berikutnya nilai akhir ujian sekolah setiap mata pelajaran yang tidak melaksanakan ujian praktik juga sama. Minimal 55, diperoleh dari 30% nilai ujian tulisnya. Jadi, ada sedikit perbedaan. Nah, di sini nilai ujian tulis untuk yang tidak punya praktik, kita ambil lebih besar, sekitar 30%, kemudian ditambah dengan 70% nilai portfolio. Jadi, karena hanya dua proses sumber pengambilan nilai, maka kami mengambil 30% untuk nilai ujian tulis, ditambah dengan 70% nilai portfolio. Nilai portfolio sama, diambil dari rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan, rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, yang terakhir, nilai rata-rata ujian sekolah seluruh mata pelajaran itu minimal 60. Kalau di atas tadi ini, setiap mata pelajaran, kalau yang paling bawah, rata-rata nilai US. Jadi, seluruh keseluruhan rata-rata, rata-rata dari keseluruhan mata pelajaran. Nah, itu minimal 60. Selanjutnya, untuk komponen nilai ujian sekolah. Nah, Ibu Bapak, ini tadi yang saya sampaikan, mata pelajaran yang ada praktikumnya. Nilainya minimal 55. Di sini bisa kita lihat, ini hanya pembagiannya tadi. Tulis 15%, praktik 15%, portfolio 70. Nah, kemudian mata pelajaran non-praktik. Nah, di sini ada matematika, PKN, pendidikan keluarga negaraan, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, lintas minat Inggris, dan lintas minat non-bahasa Inggris. Kita ada bahasa Mandarin, dan juga ada lintas minat ekonomi. Kemudian itu nilainya minimal 55. Diambil dari ujian, tulis sebanyak 30% dan portfolio 70%. Ini untuk jadwal. Di sini kami tampilkan untuk jadwal ujian kita. Ini jadwal dari ujian praktik kita, Ibu Bapak. Nanti slide ini kami akan kirim, PPT ini kami akan kirim ke Ibu Bapak untuk bisa memastikan kembali. Nah, kami kasih jadwal ini memang untuk ujian praktik, kita bagi dalam beberapa waktu. Kalau Ibu Bapak lihat, kami poin 1 dan poin 2 itu di bulan Februari, poin 3 dan poin 4 itu kita laksanakan di bulan Maret, kemudian poin 5, 6, dan 7 kita lakukan atau laksanakan di bulan April. Nah, mungkin yang menjadi perhatian kita di kolom keterangan, bahwa setiap guru melakukan sosialisasi teknik pelaksanaan ujian, termasuk cara penilaian kepada siswa. Itu di bagian yang pertama, yang sudah berjalan 2 hari ini. Dari hari Kamis kemarin, dan hari Jumat, tanggal 24 dan 25. Di mana semua pelaksanaan kegiatan ujian tulis bahasa Indonesia dan writing bahasa Inggris, semuanya sudah disosialisasikan kepada siswa. Memang ada jadwal khusus penjahsor orkes yang kita masukkan juga di hari kedua, di hari Jumat, tanggal 25 Februari. Nah, kemudian di bulan Maret, itu ada kimia bahasa Inggris dan lanjutan dari pendidikan Jasmani, yang olahraga kesehatan. Dan juga di tanggal 8, ada mata pelajaran seni budaya di rangkai dengan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Kemudian kita pindah ke bulan April, itu ada biologi, kemudian ada pendidikan agama Kristen dan bahasa Inggris. Di hari Selasa, ada fisika, bahasa Sunda untuk MIPA, kalau tadi bahasa Sunda untuk IPS, dan bahasa Indonesia. Dan hari terakhir, lintas minat Mandarin dan bahasa Jerman disusul dengan pendidikan agama Kristen. Bahasa Mandarin dan bahasa Jerman ini adalah lintas minat di luar dari bahasa Inggris ya, ibu bapak. Nah, yang bisa kita lihat di bagian keterangan bahwa ujian praktik, mata pelajaran kimia, fisika, biologi, menulis writing, ini dilakukan secara klasikal. Kemudian guru yang mata pelajarannya terjatuhal pada hari yang sama dengan guru yang lain, kita bisa saling berkomunikasi untuk alokasi waktu. Nah, kegiatan ini sudah kita rancang, sehingga kami boleh pastikan dan semoga tidak terjadi benturan, semuanya kita sudah susun sedemikian rupa sesuai dengan hari pelaksanaannya. Nah, ibu dan bapak, ini jadwal untuk ujian sekolah. Nah, tadi kalau disampaikan ya kepada kita semua, itu ibu bapak bahwa pelaksanaan ujian sekolah ini kita laksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. pelaksanaan kita, kalau kita lihat di sini, dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 23. Sebelumnya, ini, di slide ini, ini sebenarnya wacananya. Waktu itu kami membuat wacana, mungkin kami sampaikan kepada ibu bapak semua, ada jadwal, schedule yang kami kirimkan, bahwa perkiraan ujian sekolah itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Maret. Tetapi, mengikuti surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena dengan pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SLTA, BPK Penabur Jakarta, di mana kami semua melaksanakan ujian secara bersama-sama. Mungkin nanti ibu bapak ada perbedaan kalau mendengar di daerah Tangerang, khususnya Bintaro Jaya dan Kota Tangerang, Tangerang Selatan untuk Bintaro Jaya dan Kota Tangerang, itu memang mereka ada perbedaan, karena diatur sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rentang waktu yang diberikan. Jadi, sepakat mereka berbeda di sana, tetapi tidak keluar dari rentang waktu yang diberikan. Kami di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, itu persis sama mengikuti jadwal dengan Jakarta. Ini yang ibu bapak lihat, dari tanggal 14 sampai tanggal 22 Maret. Seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa pelaksanaan ujian sekolah ini, kita bagi karena kita ada bahasa Sunda, jadi kita tambah satu hari, kalau di Jakarta mungkin hanya sampai 22 Maret. Pembagian waktunya untuk satu mata pelajaran itu 2 jam, pelaksanaannya juga secara daring. untuk ujian sekolah ini, kita tetap menggunakan dua device, atau menggunakan webcam, di dalam pelaksanaan ujian ini. Nah, mohon kita support, kita dukung anak-anak kita, supaya mereka bisa mempersiapkan dengan baik. Alokasi waktunya 2 jam, 120 menit per mata pelajaran. Nah, ibu bapak ini slide saya yang terakhir untuk kita. ya, kami melakukan analisis. Jadi mulai dari kami menerima di dalam pos itu, urayan materi yang diberikan dari musyawara guru mata pelajaran, jadi ada sebaran materi yang diberikan, lalu kita buat, kita sederhanakan, atau spesifikkan di dalam kisi-kisi, lalu ada butir soal. Nah, ibu bapak seleksi soal-soal yang kami berikan kepada anak ini, itu kita screening dengan sangat teliti. Jadi, dengan harapan tidak ada soal yang kita anulir, semua soal itu punya jawaban yang baik, sehingga tidak ada kesalahan di dalam setiap butir soal. Nah, memang untuk ujian sekolah ini, bentuk soalnya itu hanya pilihan ganda, jadi, atau bentuk soal pilihan, gitu ya, ibu bapak. Tidak ada isei, jadi kami pun juga membuat tatanan, atau bagaimana proses penilaian yang kita lakukan, sesuai dengan butir soal. Di sini, ibu bapak bisa lihat, walaupun ada perbedaan, ada yang 50 soal, ada 40 butir soal, semuanya pilihan ganda. Tetapi semua dikerjakan dalam waktu 120 menit. Seperti itu. Jadi, ada 18 mata pelajaran, artinya khusus bagian yang 16 ini, dan 9, itu tentunya dihitungnya 1, ibu bapak. Jadi, sesuai dengan pilihan seninya, yang mereka pilih. Nah, ini terkait dengan butir soal, dan cukup untuk informasi hari ini kepada kita semua. Silahkan, ibu dan bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya tambah sedikit ya. Kami kemarin dapat informasi tentang pelaksanaan pengumuman. Pengumuman yang disampaikan, tapi kami baru dapat dari Jakarta ya, ibu dan bapak. Jadi, dari Binas Pendidikan DKI Jakarta, kami mendapatkan informasi untuk kelulusan, itu pengumumannya di tanggal 5 Mei. Nah, kami masih belum bisa memastikan, karena itu masih minggu lebaran. Lebaran, jika di minggu itu kita masih dalam rangkaian libur lebaran, berarti kita nanti lihat lagi kebijakannya seperti apa. Karena tidak mungkin kami mengumumkan hasil ujian ini, atau kelulusan ini, sementara anak-anak masih dalam suasana libur. Tetapi memang ada info bahwa pengumuman tersebut di tanggal 5. Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti kebijakannya, dan pasti kami akan sampaikan kepada ibu bapak semua. Karena pengumuman kelulusan ini tentunya terkait dengan acara wisuda, yang tentunya nanti kami juga akan atur untuk hari pelaksanaannya. Baik, demikian rangkaian sosialisasi yang bisa kita dengarkan. Tidak panjang, ibu bapak, ya. Dan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan untuk kami, sehingga kami pun juga bisa bersama-sama berkoordinasi dengan ibu bapak semua. Ya, saya persilahkan, saya kembalikan ke Pak Dias, untuk bisa memimpin, ya, untuk leading tanya-jawab, ya, kalau ada pertanyaan yang sudah masuk. Baik, terima kasih Pak Yane atas semua paranya. Untuk saat ini, sementara ini Pak ya, belum ada yang pertanyaan yang ada di kolom chat kita, mungkin Bapak-Ibu kita ingatkan kembali, bila mana memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan langsung saja melalui kolom chat, dituliskan nama Bapak-Ibu sekalian, atau mungkin orang tua dari siapa, dan diikuti dengan pertanyaannya, terkait dengan ujian kita pada semester ini nanti. Mari silakan Ibu Bapak, ya, tanpa terasa waktu kita udah semakin dekat untuk menyelesaikan, ya, studi anak-anak kita. Jadi, ya, hari ini, mungkin ini sebelum wisuda, ya, ini sosialisasi kita bertemu dengan orang tua kelas 12, semuanya, ya, Bapak Deanne Lewis, Bapak Deanne Lewis, raise hand, mungkin mau bertanya dengan open mic, bagaimana Pak Dias? Ya, boleh, karena juga di kolom pertanyaan juga belum ada, ini Deanne Lewis dari kelas 12, Pak, ya. Oke, mungkin orang tua dari Deanne Lewis, ya. Ya, silakan. Silakan, Pak Deanne, silakan-silakan, ya, Pak, biar kami bisa merinci untuk pertanyaannya. Silakan, Pak. Ini nama anak mungkin, ya, Deanne Lewis. Oh, ya. Silakan, mungkin orang tua dari Deanne Lewis, atau Deanne Lewis sendiri, silakan open mic, langsung disampaikan pertanyaannya. Mungkin masih ini, Pak, ya, terkendala, jadi sembari menunggu, ada pertanyaan yang sudah masuk di dalam kolom chat dari Bapak Dodi Irawan, terkait dengan format penilaian TO yang dilakukan. Jadi, ingin bertanya terkait dengan format penilaian TO yang dilakukan di sekolah, apakah sudah sesuai dengan penilaian UTBK, Pak? Baik. Ini terkait dengan TO, ya. TO dan UTBK. Nah, terima kasih pertanyaannya, Pak Dodi. Saya perlu sampaikan kepada Ibu Bapak semua bahwa pelaksanaan TO penabur dan juga TO mandiri untuk anak-anak, ya, anak siswa kita di kelas 12, itu merupakan nilai akhir, ya, nilai akhir dari semester genap. Jadi, nilai TO penabur itu kami masukkan menjadi nilai semester genap, karena anak-anak kita memang tidak kita satukan lagi dengan adik-adiknya kelas 10 dan kelas 11 selama pelaksanaan penilaian akhir semester, akhir tahun, penilaian akhir tahun. Karena ini memang, kalau melihat waktu, kami itu kan dibuat sesuai, begitu ya, arahan dari dinas bahwa kelulusan saja itu di bulan Mei. Jadi, tidak mungkin nilai anak, kalau kami mengumumkan kelulusan, berarti semua nilai anak itu sudah fix, sehingga tidak bisa kita satukan dengan adik-adiknya. Nah, terkait dengan nilai TO, apakah disesuaikan dengan UTBK? TO penabur dan UTBK ini adalah dua hal yang terpisah, ya, di mana TO penabur itu dipersiapkan untuk kelulusan, sementara UTBK itu kita siapkan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, Ibu Bapak tidak usah khawatir, karena nanti setelah proses ujian selesai semua rangkaian ujian, itu kami juga memberikan pembekalan, ya. Ada dua hari yang kami berikan untuk pembekalan anak-anak, persiapan masuk, ya, untuk tes. Nah, ini kita kasih materi esensial. Jadi, misalnya, yang paling universitas itu kan biasanya memberikan ujian itu terkait dengan tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu pasti berbau numerikal, begitu ya, kemampuan berhitung baik logik matematik maupun skill matematik. Kemudian juga mereka memberikan soal-soal terkait dengan kemampuan verbal dan linguistik. Nah, ini yang kita mau siapkan, Ibu Bapak. Jadi, selain UTBK, anak-anak yang ikut UTBK, anak-anak yang tidak ikut UTBK, yang mungkin belum mau pilih perguruan tinggi negeri, tapi mau di swasta, tapi butuh pendalaman materi. Ini yang kita mau fasilitasi nanti, untuk anak-anak semuanya. Nah, diharapkan bisa ikut. Nah, jadi kalau untuk formulasi dari susunan, dan begitu ya, proses penilaian Pak Dodi, betul ini sesuatu hal yang memang berbeda. Karena UTBK sendiri punya beberapa mata pelajaran yang sudah kita laksanakan dari semester ganjil kemarin, anak-anak sudah ikut, sementara TO Penabur pun juga. Kalau TO Penabur, sama seperti ujian akhir semester, sama dengan ujian akhir tahun. Lalu, Ibu Bapak, kondisi kami yang membuat kami lebih percaya diri, lebih yakin dengan nilai siswa, karena TO Penabur itu kan memang pembuatan soalnya oleh musyawara guru mata pelajaran. Jadi bukan guru sekolah atau guru penabur yang buat, tetapi itu yang buat soal-soal itu dibuat oleh musyawara guru mata pelajaran. Nah, tentunya memang ini kita biasakan kepada anak-anak, artinya TO Penabur ini membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri di ujian sekolah, karena sebaran materinya sama. Walaupun yang buat soal adalah panitia khusus di MGMP, artinya dari semua semak yang ada di Penabur Jakarta. Tetapi, kami juga punya satu, TO Mandiri. TO Mandiri atau TO Sekolah. Nah, ini soal-soalnya dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru yang ada di semak Penabur Kota Wisata. Nah, bagaimana dengan pengelolaan nilai ini? Nah, kita dua nilai yang kami dapatkan ini, tentunya tidak kami tambah, lalu kami bagi, atau kami rata-ratakan, tetapi nilai yang terbaik itu yang kami ambil untuk nilai rapor anak-anak didi kita. Tetapi, tidak usah khawatir karena seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa sebaran materi dan kisi-kisi itu sama. Jadi, tidak akan menurunkan kualitas soal. Mudah-mudahan bisa menjawab, terima kasih Pak Dodi Irawan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yaner ya. Semoga bisa punya pertanyaan Bapak Dodi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang hendak bertanya? Ada, Pak Iyaz. Pak Yaner. Ya, silakan Pak Sigit. Selamat pagi, Pak Yaner. Dan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya tadi mengenai formulasi penilaian dari si ujian tadi yang template Pak Yaner pertama yang nilai akhir 60 tadi, Pak. Ya. Ya, baik. Jadi, sebenarnya itu ketentuan dari, mungkin ya Pak Sigit dan Ibu Bapak semua, mereka, saya waktu ikut pelatihan kepala sekalian, mereka mengatakan, kok ini penabur rendah banget ya, 60 gitu nilai minimalnya. KKM-nya aja 72 gitu ya. Maaf Pak Yaner, bisa nggak ditampilkan ya? Saya belum menanyakan apa yang ingin saya tanyakan. Sebentar. Biar jelas maksud pertanyaan saya. Bapak masih mau lihat share screen-nya? Ya, share screen-nya yang tadi kuning itu. Saya lihat dulu. Maaf ya Pak Sigit. Ya Pak. Seperti ini. Minimal 60 ini ya? Ya, minimal 60 ini adalah rata-rata semua mata pelajaran. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Oke. Jadi, di sini nilai rata-rata seluruh mata pelajaran minimal 60. Tapi di poin sebelumnya, itu kan ada ujian praktik minimal 55. Artinya 55 sudah lulus ya, Pak. Nilai mata pelajaran yang tidak melaksanakan praktik juga minimal 55. Tapi di rata-rata seluruh mata pelajaran akhir, ini minimal 60. Artinya ada berapa mata pelajaran yang harus menggendong ya nilainya yang 55 ini ya? Betul. Oh, ya. Ada tidak. Kalau 55, 55 ya terakhir juga 55 tidak begitu ya, Pak? Tidak begitu. Ada yang melindung. Iya. Saya masih yakin, masih percaya ya, Ibu Bapak, bahwa dari pengalaman yang kami lakukan, mungkin ini kan antisipasi. Kalau permata pelajaran itu 55, kan anak-anak tidak, kami harapkan tidak seperti itu. Tidak 55. Kalau dia 55 semua, berarti rata-rata di bawah itu juga 55 dan otomatis anak-anak tidak lulus begitu ya. Tetapi kita harapkan, ya memang nanti ada yang bisa, nilai ini bisa berkolaborasi dengan baik. Tentunya nilai praktik dan nilai ujian tulis itu punya kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi semoga saja Pak Sigit, anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik dan kita harapkan ada nilai 55 di sana. Ya, terima kasih Pak Yana. Iya, sama-sama Bapak. Mari Ibu Bapak silahkan kalau masih ada yang ingin. Terkait dengan hal ini, kami juga sudah menyampaikan ya Ibu Bapak kepada anak-anak. Jadi sebelum mereka masuk ujian sekolah, ujian praktik, rangkaian ujian, ujian praktik dan ujian sekolah, di kelas waktu pertemuan di hari Selasa, karena hari Selasa itu hari jam walas atau jam kegiatan. Biasanya kita isi dengan upacara, kebaktian, jam wali kelas, itu sudah disampaikan. Jadi hal ini sudah disampaikan kepada anak-anak. Nah, kemudian saya susulkan di hari Sabtu ini untuk orang tua. Jadi nanti boleh discuss sama anak-anak kita di rumah. Baik, Pak Yana, ada pertanyaan lagi nih dari orang tua, Stephen Gilberto ya, Bapak Markus. Pertanyaannya adalah, jika mengacu pada data panitian UTPK 2021, ranking BPK penabur tahun 2021, berdasarkan nilai rata-rata siswa yang mengikuti, mengikuti UTPK gitu ya, adalah 114 dari seluruh SMA di Indonesia. Turun 31 dari rangking tahun sebelumnya. Nah, mohon tanggapan dari sekolah ini, Pak. Apakah ini terkait dengan pembelajaran online? Demikian, Pak. Mungkin ada kaitannya itu seperti apa. Baik, ya. Ya, terima kasih infonya dan juga pertanyaannya. Ya, Ibu dan Bapak, kondisi kita memang artinya setiap personal di angkatan, ya, angkatan anak-anak itu, itu kita harus pastikan bahwa tidak sama. Pasti berbeda. Kalau dibilang untuk persiapan UTPK, saya juga harus memberikan informasi yang nyata kepada Ibu Bapak semua, gitu ya. Kondisi kami, kami cukup bergumul dengan UTPK ini sebenarnya, karena pelaksanannya dikontrol oleh jenjang SMA, jadi bukan kota wisata. Kami berusaha untuk menyediakan dan memfasilitasi. Di dalam proses persiapan dan pelaksanaan UTPK, kami selalu memberikan atau menambahkan hal-hal yang tentunya diperlukan. Contoh, misalnya, tahun lalu kami tidak memberikan analisis terhadap potensi dasar anak-anak. Di tahun ini, kami lakukan psikotest. Bahkan psikotest yang kita lakukan bukan hanya untuk melihat potensi akademik, tetapi juga melihat sebaran karir, peminatan karir. Karena ini sangat terkait nanti dengan bagaimana anak-anak memilih fakultas, memilih universitas yang mereka lakukan di dalam UTPK, ujian tulis berbasis komputer ini. Nah, terkait dengan hal ini, kembali lagi bahwa kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin guru-guru yang dijadikan dalam tim pengajar UTPK itu guru-guru yang terpilih se-BPK Penabur Jakarta. Nah, saya tidak bilang kualitas anak-anak saya ini up and down begitu ya, ada yang bagus, ada yang tidak, tetapi karakteristik itu menentukan. Kemudian yang kedua juga bahwa bagaimana mereka bersaing di dalam universitas itu sendiri, dengan calon mahasiswa yang lain. Nah, itu yang kita lihat. Memang secara grading, kita turun 31, dengan berkembangnya mungkin ya, bukan artinya kita turun, lalu nilai kita yang jadi turun gitu, tetapi mungkin ada sekolah juga yang mengantisipasi untuk mereka bisa upgrade mereka punya anak-anak, sehingga kualitasnya lebih baik. Dan tentunya kita lihat juga bahwa ini kan rata-rata, kita tidak bisa samakan, karena jumlah sekolah yang jumlah muridnya sedikit, yang ikut TBK, ya tentu pasti itu tetap dihitung, dirata-ratakan ya, jadi itu sangat menguntungkan sebenarnya. Tetapi saya bersyukur, anak-anak kami, walaupun memang mereka dari passing grade itu, dari grading itu turun, 31 peringkat. Walaupun juga kita masih bisa pertahankan posisi kita di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, semak penabur kota wisata dengan usia 8 tahun kurang lebih, begitu ya, kita bisa lihat bahwa itu sekolah yang masih sangat muda, tetapi berani untuk bersaing di UTBK ini. Nah, Ibu Bapak, kita berdoa, kita harapkan, kita support anak-anak, mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik, begitu ya, dan proses ini tentu menjadi evaluasi. Bagi kami, semoga tahun ini, di tahun ajaran ini, anak-anak yang mendaftar, masuk UTBK, dan juga masuk perguruan tinggi, melalui jalur SBMPTN, itu bisa kita pertahankan dengan baik. Terbukti bahwa jumlah kuota tetap diberikan dengan proporsional yang baik dan diberikan seperti privilege untuk, kalau mau menambahkan, anak-anak yang ikut kelas penerimaan siswa baru, di jalur-jalur prestasi, ini ada beberapa universitas yang memberikan kita, boleh kami tambahkan formulirnya. Nah, jadi, itu suatu penghargaan yang baik sekali buat kita, karena mereka melihat, kita cukup konsisten, memelihara atau mem-maintenance anak-anak kita baik yang mempersiapkan diri untuk UTBK maupun anak-anak kita yang sudah kuliah, begitu ya, di universitas yang mereka pilih. Itu untuk kualitasnya, mereka bisa maintenance semua, sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan untuk adik-adik. Baik, Pak. Berikut masih ada dua pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama adalah dari orang tua Charlotte, Ibu Henji, menanyakan terkait dengan hasil nilai ujian kita semuanya ini, apakah akan dibagikan kesiswa? Jadi, semua hasil nilai, apakah akan dibagikan kesiswa? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, datang dari orang tua Cani, ya, Bapak Niki. Apabila ada anak yang sakit atau berhalangan pada saat ujian sekolah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian sekolah, bagaimana solusinya, Pak? Dan juga penilaian hasil tesnya seperti apa? Ya, orang tua Charlotte dan orang tua Niki, ya? Orang tua Cani, Pak. Bapak Niki. Cani? Ya. Charlotte dan Cani. Terkait dengan kalau mengalami sakit, ya? Ada satu ujian sekolah. Oke, saya jawab yang kedua dulu. Ibu Bapak, khusus untuk orang tua Cani, harapannya anak-anak jangan ada yang sakit. Harapannya begitu. Supaya waktunya juga kita bisa efektif efisienkan sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Tetapi, andai kata ada masalah kesehatan yang dialami oleh anak, tidak perlu khawatir. Karena soal yang kami buat itu tiga tipe. Jadi, tipe A, tipe B itu yang kami pakai untuk pelaksanaan hari, ujian sekolah, sementara tipe C, itu adalah soal yang kami khususkan bagi anak-anak yang susulan. Tidak ada perbedaan dari sebaran materi. Semuanya sama. Kisi-kisi sama. Jadi, hanya warna soalnya saja yang memang kita coba buat berbeda, sehingga ada karakteristik yang di masing-masing tipe soal yang kami buat. Untuk harinya, tentunya juga kami siapkan. Itu fleksibel saja. Biasanya kami tentukan setelah pelaksanaan ujian sekolahnya. Jadi, setelah minggu ujian sekolah, mungkin ibu bapak juga punya pengalamannya kalau misalnya anak-anak ikut ujian semester, ujian akhir semester. Biasanya kita kasih ada dua atau tiga hari mereka untuk susulan setelah kegiatan. Kalau kondisi sakitnya sampai harus rawat inat, tentunya itu pasti tidak bisa kita paksakan. Kami harus menunggu kondisi anak baik dulu, siap dulu, baru bisa mengikuti. Jadi, memang kita harus apalagi kalau misalnya ibu bapak mohon maaf ada yang terinfeksi COVID-19. Itu kan memang butuh istirahat dan memang itu tidak bisa kita paksakan untuk ikut di pembelajaran. Tetapi, tetap kami berikan kesempatan. Waktunya kita siapkan untuk ujian susulan. Kemudian, untuk pertanyaan dari Mama Charlotte, orang tua Charlotte, mohon maaf. Apakah semua nilai ini dibagikan? Semua nilai. Untuk nilai TO, TO itu kita berikan. Soal juga kita berikan. Kalau untuk ujian sekolah, ini kita tidak bisa berikan semuanya karena ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus kami hitung untuk anak-anak kami. Jadi, untuk ujian TO, itu kita berikan kepada anak-anak. TO penamu. Itu boleh diminta. Kemudian, nilai TO mandiri, yang nanti juga kita mau lakukan minggu depan, itu dua minggu depan itu juga kita bisa berikan ke anak-anak. Tapi untuk nilai ujian sekolah, itu formulanya memang karena kami harus bawa di rapat pleno guru, itu memang mesti kita keep dulu. Tidak kami berikan kepada anak-anak. Kalau misalnya pleno nanti mengizinkan untuk memberikan nilai itu kepada anak-anak, kita akan sampaikan, kita tetap komunikasikan, tetapi personal, kami tidak mengumumkan. Jadi kita bisa, ibu bapak bisa komunikasi ke kami, karena itu tidak bisa kami berikan secara menyeluruh kepada semua dalam satu format. Tapi kalau mau komunikasi, menanyakan, pasti kami layani. Begitu mungkin jawaban kami untuk orang tua dari Charlotte. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Yanen, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, link untuk presensi baru kita revisi, akan segera dikirimkan kembali, sehingga bisa diakses untuk Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak, mungkin Ibu Fani Muhede. Lagi Pak Yanen, apabila nilai TO kelas 12, bila mana ada nilai TO itu di bawah 60 persen, maaf, bila mana ada nilai TO itu kurang itu Pak ya, dan perkelas 60 persennya itu di bawah HKM, apakah memungkinkan untuk diadakan TO klasikal, maksudnya kayak ujian klasikal itu Pak, ujian ulang gitu ya, bila mana nilainya di bawah rata-rata lah ya Pak ya, dan itu jumlahnya lebih dari 60 persen. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masih termit, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya, baik saya coba ya, memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan TO, TO mandiri, khususnya TO sekolah, yang memang dilaksanakan oleh sekolah. Kalau nilai anak-anak di bawah KKM, kemudian apakah ini klasikal atau tidak, diberikan kesempatan untuk perbaikan atau tidak. Tentunya proses perbaikan pasti kita berikan. Itu sudah pasti. Memang saya juga bersama tim, Bapak Ibu Guru, Guru Mata Pelajaran khususnya, Mata Pelajaran kelas 12, itu kita usahakan sebagaimana mungkin bahwa sebaran materi dan sebaran materi yang kita berikan, itu betul-betul sebaran materi yang dipuasai oleh anak-anak. Memang kami tidak bisa memberikan kisi-kisi kepada anak-anak. Kisi-kisi hanya bisa dipegang oleh guru. Tetapi sebaran materi ini juga dengan kondisi daring saat ini Ibu Bapak. Kami juga sangat mengerti dengan itu. Sehingga pengerucutan dari sebaran materi ini tentunya bagaimana ditentukan oleh skill gurunya menyampaikan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita tidak bisa mengkondisikan situasi itu semakin gampang buat anak-anak. Artinya akan daring, lalu ada pemakluman, lalu kita menurunkan kualitas. Diharapkan tidak seperti itu. Sehingga memang kita coba kasih ke anak-anak. Ada waktu untuk kita BTA, bimbingan tahap akhir dari guru-guru. Itu semua kami berikan memang untuk mempersiapkan anak-anak ini dalam ujian untuk menghadapi ujian sekolah ini. Menghadapi TO Mandiri ini. Bahkan TO Mandiri pun itu merupakan sebaran materi yang ada juga terkait dengan ujian sekolah. Jadi tanpa menjanjikan apapun saya memberikan informasi tentang track. Ini yang anak-anak kita mau bawa itu anak-anak ini loh jalurnya. Tidak keluar dari materi-materi atau ada tambahan materi esensial yang kita anggap penting lalu kita masukkan lalu kita jadikan itu soal. Tidak. Semua masih dalam koridor sebaran materi yang Bapak Ibu Guru kasih. Jadi kalau misalnya nanti dalam evaluasi ini ternyata masih ada kendala khususnya klasikal tentunya pasti kami akan lakukan. Tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kita harapkan anak-anak kita semuanya membiasakan diri mulai berlatih mulai membekali diri supaya siap nanti pada saat pelaksanaan TO mandiri sekolah. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Yaner informasinya. Sementara ini belum ada pertanyaan baru. Sembari menunggu pertanyaan berikutnya. Ibu Bapak sekalian sudah dilampirkan kembali ya link presensi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Silahkan mohon dicoba lagi isikan. Jika memang masih ada kendala boleh menginformasikan ke Panitia. Saya boleh kasih tambahan info ya Pak Dias buat Ibu Bapak. Ibu Bapak sebagai komitmen kami begitu ya bahwa pelaksanaan ujian ini kalau selesai tugas tanggung jawab kami itu bukan hanya sampai di situ itu saja. Kami masih tetap pantau anak-anak untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi konseling itu masih tetap kami buka buat anak-anak. Silahkan kami punya guru BK untuk bisa membantu mereka jika masih ada kendala dalam pilihan jurusan atau melihat potensi diri memilih universitas kemudian menganalisis nilai rapor begitu itu Ibu Bapak jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan guru BK sekolah kami ada Bu Hari yang pegang kelas 12 ya pasti sangat mau membantu Ibu Bapak semua karena kami sadar bahwa tanggung jawab kami itu bukan hanya meluluskan tetapi setelah lulus anak-anak kami itu berada di mana itu juga yang menjadi perhatian kami ya jadi bolehlah Bapak dan Ibu silahkan komunikasi kepada kita atau kepada kami di sekolah supaya kami bisa memberikan arahan buat anak-anak kita sehingga Ibu Bapak juga tidak kesulitan untuk mendampingi atau berdiskusi kalau biasanya kan orang tua masih ingin ya ada peran ketika anak memilih uni memilih jurusan gitu sama ketika Ibu Bapak juga memasukkan di jenjang SMA masih mau pilih IPA atau IPS itu hal yang memang wajar untuk kita diskusikan ya jadi tidak tidak perlu udahlah anaknya udah bisa kok gitu ya lain hal kalau kondisinya seperti itu ya kita bisa lepas tapi kalau masih ragu mari ya konsuling atau konsultasi dengan pihak sekolah baik terima kasih Pak Yener ini ada beberapa pertanyaan lagi yang pertama ada beberapa orang yang masih mengalami belum bisa ini ya akses absensi karena beberapa sudah bisa dan masih ada beberapa juga yang belum bisa baik nanti akan segera kita ini ya kita tanggulangi untuk kita revisi ulang nah ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Mafide ini ya terkait dengan kontak Ibu Guru atau Bapak Guru yang mengajar BK baik Mbak Fide nanti akan kita ini kita apa namanya sampaikan melalui wali kelas ya terkait dengan kontak Guru-guru BK di sekolah yang kedua apakah ada sosialisasi terkait dengan apakah ada sosialisasi terkait dengan diperjalanan saat ini dalam bentuk tertulis oh baik ini mungkin meminta dalam bentuk hardcopy-nya gitu Pak ya karena akan bermanfaat bagi Pak Ibu semuanya untuk membaca ulang seperti itu ya gimana Pak Yener apakah akan di print-kan bentuk hardcopy atau cukup dengan PPT ini yang nanti akan kita sharekan tadi di awal nanti saya akan share Ibu Bapak lewat wali kelas ya untuk powerpoint ini nanti Ibu Bapak boleh baca-baca kembali kemudian nanti Ibu Bapak juga boleh menanyakan kalau ada hal yang masih belum masih perlu penjelasan gitu ya kami coba akan bantu jawab tidak apa-apa sampaikan saja nanti kami share ya Ibu Bapak melalui wali kelas di grup baik terima kasih Pak Yener ya Ibu Bapak sekalian apakah masih ada pertanyaan sembari menunggu ini apa revisi dari link presensi kita ya terima kasih kembali Ibu Bapak kalau mau ada tangga-tangan Ijaz legalisir begitu ya rapor dan sebagainya kami kasih waktu satu hari ya Ibu Bapak jadi pada saat nanti dikirimkan hari ini besok baru bisa ambil jadi biasanya kami susun dulu karena kami harus tunggu kalau kami hari itu melayani jadi menumpuk begitu ya kalau kami bisa siapkan satu hari itu kami bisa agendakan khusus gitu jadi ada yang masuk kita kumpul dulu semua kalau satu-satu itu kami sulit untuk mengatur waktu kerja kami dengan pelayanan ini jadi mohon kasih kami waktu satu hari ya jadi kumpul hari ini besok baru bisa ambil begitu ya untuk legalisir presensinya sudah aman baru di ini Pak revisi oleh Panitinya ibu Bapak untuk presensi tidak harus di acara ini kita bisa share nanti ke grup juga begitu ya jadi ibu Bapak mengisi presensinya tidak harus di dalam Zoom ini tapi lebih baik lagi kalau misalnya kita pastikan dulu bahwa tidak ada kendala dalam pengisiannya baik Pak Enner sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya oke ada usulan dari ini ya Papa Arnold ya ya jika absen masih belum bisa diakses mungkin bisa di-share recording Zoom ini Pak jadi biar bisa di capture nanti di Zoom kita terima kasih Pak usulannya sangat membantu sekali kita nanti akan ini Pak apa namanya mendata kita kembali terkait dengan orang tua orang-orang yang sudah di dalam acara kita ini ya bagaimana Pak Enner apakah bisa kita tutup acara kita karena sudah boleh tidak ada pertanyaan lagi ya kita boleh selesai ibu Bapak ya tetapi kami tetap membuka komunikasi ya kepada ibu Bapak semua kalau ingin bertanya adakah sisi foto Pak Dias baik Pak sebelum kita masuk ke sisi foto mungkin ada final remark dari Pak Yanil silahkan Pak iya ini close speed saya ya buat kita semua ibu Bapak tentunya saya benar-benar menyerahkan semua kondisi Tuhan boleh kasih percayakan untuk kita gumulkan sama-sama saya tahu ibu Bapak dan anak-anak semua itu kuat saya paham sekali kondisi yang ada sehingga semua kita harus saling rangkul saya berharap kalau ada hal yang menjadi kekurangan dan kekeliruan kami kita sebagai partner mari kita komunikasikan dengan baik karena pasti semua kita akan coba untuk cari jalan keluar saya tahu kondisi ini bisa menurunkan kontrol diri kita kadang-kadang memang ada hal yang tidak diluar dari kendali kita sifatnya juga on the spot mendadak sehingga mungkin emosi kita kurang terkontrol dalam menyampaikan hal ini tetapi mari ibu Bapak semua tentunya kita saling mengerti dengan keadaan kita jaga kondisi anak-anak didik kita anak-anak ibu Bapak di rumah tentunya supaya mereka siap menjalani semua rangkaian ujian dan juga proses penerimaan calon mahasiswa baru tentunya buat anak-anak didik kita semua terima kasih sekali lagi kepada ibu Bapak semua untuk waktu yang boleh diluangkan hadir dalam acara ini tentunya pesan saya jaga kesehatan jaga kondisi imunitas harus bahagia supaya semua ibu Bapak bisa terus menjalankan aktivitas sehari-hari rutinitasnya dengan baik terima kasih untuk perhatian dan kerjasama kita semua happy long weekend ibu Bapak untuk minggu depan banyak libur buat kita bisa istirahat sejenak dan semoga Tuhan memberkati kita semua terima kasih selamat menikmati terima kasih